Berkumpul, bermuajah di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan berkumpul kita kerana Allah SWT berkumpul dalam kebaikan dan juga kita mendapatkan apa yang menjadi janji Rasulullah SAW barang siapa yang melangkahkan perjalanan yang menuju majelis ilmu. Allah SWT mudahkan langkahnya sampai kepada Al-Jannah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau. Kepada imul akhir, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Para umahat yang dirahmati oleh Allah SWT, pada hari ini kita melanjutkan kajian kita pada karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan amar ma'ruf dan juga nahi atau mencegah daripada kemungkaran. Kalau kita coba memperhatikan penjelasan para ulama, hukum da'wah itu ada dua. Hukum da'wah itu ada dua. Pertama kata para ulama, hukumnya fardu'ain. Apa yang disebut dengan fardu'ain? Kewajiban yang berlaku kepada setiap individu. Jadi, para ulama mengatakan da'wah itu hukumnya fardu'ain. Siapa yang wajib melakukan da'wah syar fardu'ain itu adalah al-ulama wal-umara, para ulama dan para pemimpin. Ya, Bu, ya? Yang wajib melakukan da'wah yang hukumnya fardu'ain itu pertama adalah al-ulama, para ulama, wal-umara dan juga para pemimpin. Kenapa ini menjadi penting, Ibu? Barang siapa yang melihat satu kesalahan, kemungkaran, robbalah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaan. Kalau boleh arti sederhananya, Ibu, tanda tangan. Betul, Bu? Betul, Bu? Bayangkan ada kalau ada satu tempat kemaksiatan, itu bisa dirobah hanya dengan tanda tangan, hanya dengan keputusan. Ya? Ini yang hukumnya fardu'ain berlaku bagi para pemimpin. Oleh karena kalau orang diberikan kepemimpinan, wewenang, sejatinya digunakan untuk kepentingan agama Allah. Bayangkan orang susah untuk merubah satu kemaksiatan, tetapi mudah dirobah kemaksiatan hanya dengan tanda apa, Bu? Tanda tangan. Tanda tangannya seorang bupati, tanda tangannya seorang gubernur, tanda tangannya seorang presiden, itu luar biasa. Kalau sekiranya dipakai untuk kebaikan. Maka kewajiban dakwah itu, kata para ulama, berlaku fardu'ain bagi para pemimpin. Kemudian yang wajib fardu'ain berda'wah itu adalah al-ulama, para ulama. Ya? Mereka tahu dalil al-Quran, mereka tahu dalil al-Sunnah, mereka paham tentang hukum-hukum Islam, maka mereka sangat berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Makanya hukumnya fardu'ain. Kemudian yang kedua kata para ulama, hukum dakwah itu fardu'kifayah. Fardu'kifayah artinya kalau sudah dilakukan oleh sebagiannya, maka gugurlah bagi sebagian yang lainnya. Ya? Kalau dilakukan oleh sebagian, maka yang lainnya apa? Gugur kewajiban. Disebut dengan fardu'kifayah. Siapa yang hukum dakwahnya fardu'kifayah? Awamun nas. Kebanyakan kita, orang-orang awam. Bukan statusnya ulama, bukan statusnya kiai, bukan statusnya ustadz. Ibu undah dakwah kepada keluarga, dakwah kepada anak-anak, itu adalah fardu'kifayah. Ya? Jatuhnya fardu'kifayah. Dan kita berkewajiban, ibu-ibu, menyampaikan kebenaran, walaupun yang kita cuma satu ayat. Sampaikan kebenaran itu, walaupun satu ayat. Ibu undah, pengajian ini, saya kira ibu-ibu tidak hanya satu ayat yang dipahami. Ya, ibu-ibu mah udah khotam semuanya. Tafsir Al-Quran udah khotam. Hadis juga udah khotam. Ya, ibu-ibu. Saya kira ilmunya, ibu-ibu, bukan hanya satu ayat. Ya, bunda. Maka, potensi kelebihan yang ibu undah miliki, sampaikan itu kebaikan. Ya? Tantangan kita lebih besar itu, ibu-ibu, adalah tantangan yang bagaimana upaya-upaya menghancurkan Islam. Ya? Sehingga kita jangan pernah terlena untuk sibuk mengurusi perbedaan di antara kita. Jangan. Apalagi itu perbedaan fikir. Ya? Di luar sana, ibu-ibu, banyak saudara kita yang mereka keluar dari akidah Islam. Ya, ibu-ibu. Kalau kita yang pengajian mah rasanya aman-aman aja, ibu. Ya, ibu-ibu. Di satu daerah itu, ibu-ibu, daerah pelosok, ibu-ibu. Di situ yang tadi warganya Muslim, itu adalah 300 kakak yang tersisa cuma 5 kakak yang Muslim. Bayangkan, ibu-ibu. Ya? Berapa kakak yang Muslim tadi, ibu? Dari 300 yang tadinya kakak yang Muslim, itu 300, sekarang sisanya cuma 5 kakak saja. Tugas siapa itu, ibu? Menjaga akidah umat, menjaga akidah kaum Muslim. Sehingga sekali lagi, ibu-ibu, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak terlalu prinsip dalam Islam, kalau ada perbedaan kita saling hormati. Karena permasalahan yang dihadapi oleh umat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya fikir. Malah karena kami sekarang ini banyak diberapa kajian, ibu-ibu, diminta ngisi tentang fikir 4 mazhab. Ya? Jadi supaya umat ini paham, oh kalau ini seperti ini amalannya, oh dalilnya begini. Saudara saya memang amalkan begini, oh dalilnya ini, dasarnya ini. Jadi kita tidak langsung menyalahkan saudara kita. Itu apalagi itu hukum masalah fikir, bukan masalah akidah. Ya, ibu ya? Ya, ibu ya? Ya, mau takbirnya begini, Allahu Akbar mah boleh. Yang takbirnya juga begini, Allahu Akbar boleh. Ada yang kalau sholat bersedekat, tapi ada juga yang tidak bersedekat kalau sholat. Sholat, mazhab maliki, tidak bersedekat kalau sholat. Ya? Itu ada dalilnya, ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Maka, kita lebih banyak memikirkan bagaimana upaya-upaya untuk merusak Islam. Itu PR besar kita, ibu ya? Bagaimana menjaga akidah umat ini, menjaga akidah keluarga kita, itu paling penting, ibu ya? Ya? Jadi tadi hukum dakwah itu ada dua. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah fardu'ain, ada sebagian mengatakan fardu'a apa? Rifaya. Tapi minimal, ibu ya, kita punya semangat. Balighu'anni walau ayatan. Sampaikan. Ya, kebenaran itu walaupun cuma satu ayat. Tadi usah katakan ibu-ibu, ibu-ibu janatul firasi bukan satu ayat yang dipahami. Sudah sekian ayat, sudah sekian hadis. Mungkin catatannya ibu-ibu ini sudah banyak catatannya. Masya Allah. Ditulis semua itu, bu. Ditulis semua. Kalau masalah ilmu, ma'usat sudah tidak ragukan umat semua, bu. Ilmunya Masya Allah. Bu, kalau ini orang kuliahan ibu-ibu, ibu-ibu ini sudah S2 semua, bu. Ya, bu. Itu gelarnya cocok, itu di belakang itu MA. A, atau MAG. Udah, ibu-ibu ini sudah ngaji, sudah 5 tahun, 6 tahun. Itu sudah S2 itu, ibu-ibu. Masya Allah. Itu ibu-ibu. Jadi, semangatnya adalah semangat tadi, ibu. Kuatkan uhuwa, kuatkan kebersamaan. Itu paling penting sekarang. Ya, bunda ya. Kuatkan apanya, bu? Uhuwa kita. Kebersamaan kita ini perlu diperkuat. Ya, kalau masalah ilmu, ma'usat sudah tidak ragukan, ibu-ibu. Keilmuannya, pemahamannya. Insya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu jadi orang istiqomah. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah untuk semangat berilmu. Ya, semangat juga untuk menebarkan kebaikan. Baligu'anni, walau, sampaikan, walaupun satu ayat. Baik, kemudian, terkadang, ada orang terperdaya dengan satu kalimat yang ayat ini benar ayatnya, tapi terkadang salah kaprah. Ya. Misalnya, ibu-ibu, kita nasihatin orang. Atau kita mungkin kasih, apa namanya, satu pencerahan tentang kebaikan. Jawabannya pakai dalil Quran, bu. Lakum diinukum, wali-iatin. Udah. Itu urus. Agamamu sendiri. Ya. Agamamu, agamamu, agamaku, agama. Padahal ayat ini berbicara bukan pada konteknya sesama muslim. Ya, ibu ya. Ini kontek ayat berbicara tentang toleransi kepada orang di luar Islam. Ya, tapi kan banyak itu yang pakai ayat ini, ibu ya. Ketika kita kasih saran yang baik, kita memberikan pandangan yang baik. Lakum diinukum, wali-iatin. Ayatnya benar. 100% benar ayatnya. Tapi salah penempatan. Ya, ibu ya. Salah apa? Penempatan. Jadi orang itu tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat. Berdalilnya pakai dalil Al-Quran. Lakum diinukum, wali-iatin. Akhirnya dia tidak mau menerima kebaikan. Orang yang sombong itu, kata Rasul, bukan orang yang pakainya bagus. Bukan orang yang pakainya rapi. Bukan orang yang pakai sendal bagus, atau sepatu yang bagus, kata Nabi. Tapi orang yang sombong, kata beliau, batarul haq. Wa gamtun nas. Itu ada dua ciri orang sombong, kata Nabi. Pertama, orang yang tidak mau menerima apa? Kebenaran. Tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima kebenaran. Bahkan dia merasa mungkin lebih tahu. Itu yang terjadi, ibu. Itu orang sombong. Yang kedua, gamtun nas. Selalu menyepilikan orang lain, meremehkan orang lain. Itu orang sombong. Nah, ini kalimat-kalimat yang terkadang, apa namanya, sering dipakai satu alasan, supaya orang itu tidak mau menerima apa? Kebenaran. Ada lagi yang pakai dalil ini, bunda. Wala taziruwa ziratun wizra'ukhra. Cakep dalilnya, bu. Dalilnya memang benar, bu. Tapi cara memahaminya salah. Apa mana ayatnya? Dan orang yang berdosa, tidak akan memikul dosa orang? Orang lain. Sudah deh, urusan anda, urusan anda, urusan saya, urusan saya. Wala taziruwa ziratun wizra'ukhra. Apalagi kalau dia bilang, qalallah, buduh. Cakap. Dia kaya da'i aja, ibu. Qalallah, wala taziruwa ziratun wizra'ukhra. Padahal ayat ini berbicara adalah masing-masing orang memilih tanggung jawab nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu dia berarti ketika orang tidak mau menerima nasihat, menerima kebenaran, lalu berdalil pakai ayat ini. Wala taziruwa ziratun wizra'ukhra. Salah penempatan dalil. Ingat dalilnya benar, ibu-ibu ya. Tapi salah penempatan dalil. Ini yang disebut di bukunya, ibu. Di 542. Oleh karena, ibu-ibu, tipu daya syaitan itu tidak akan pernah habis. Bukan dalam masalah ibadah saja. Bukan dalam masalah amal salih saja. Tapi iblis syaitan pun juga berupaya bagaimana membuat manusia tidak senang dengan da'wah. Tidak senang dengan amar ma'ruf dan nahi mongkar. Makanya ibu-ibu, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf, nahi mongkar, pasti ada resikonya. Pasti ada tantangannya. Ya, terkadang mungkin ibu dibilang, ah sok suci. Ya, sok alim. Terjadi gak itu ibu? Terjadi. Ya. Bahkan dulu kaum Nabi Lut alaihi salam, ketika dilarang oleh Allah ta'ala perbuatan mereka, apa kata mereka? Innahum unasun yata taharun. Mereka itu orang-orang yang sok suci. Itu kalimat itu dari dulu udah ada ibu. Sekarang itu terjadi juga ibu. Ketika kita mengingatkan satu kebaikan, mengingatkan satu pandangan kebaikan, dia mengatakan, oh suci. Padahal tidak ada yang manusia yang suci, tidak ada manusia yang tidak punya salah, tetapi semangatnya lah saling mengingatkan. Apa namanya ibu ibu? Tawasau bil haq. Wa tawasau bis santara. Orang yang beruntung itu ada empat ibu ibu. Silahkan ditulis ibu ibu. Orang-orang yang beruntung itu pertama adalah al-mu'minun. Orang-orang yang beriman. Jadi siapapun dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, ia meraih keberuntungan Jadi orang yang beruntung itu yang pertama siapa? Orang-orang yang beriman. Yang kedua yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam amal soleh. Istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah di dalam beramal. Sekecil apapun amal ibu ibu tidak istiqamahkan. Itulah yang akan meraih keberuntungan kita. Amal apapun? Amal soleh. Baik ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Kemudian yang ketiga, orang yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang saling mengingatkan di dalam kebaikan. Saling berpesan di dalam kebaikan. Saling memberikan nasihat. Tidak ada orang yang tidak butuh nasihat ibu ibu. Tidak ada orang yang tidak butuh apa ibu? Nasihat. Nasihat itu ada dua ibu ibu. Ada nasihat yang terucap, ada nasihat yang tidak terucap. Paham maksud Ustaz ibu ibu? Bunda kalau kita dengar pengajian, kita dengar tausia, itu nasihat apa nam ibu? Terucap. Kita dengar, kita pahami. Tapi ada nasihat dalam hidup ini ibu ibu, yang tidak terucap. Kira-kira apa nasihat yang tidak terucap itu ibu ibu ibu? Bunda. Kira-kira apa nasihat bagi kita semua, tapi tidak terucap itu nasihat. Al-maut. Apa bu? Kematian. Makanya kenapa Ruhsia Salam mengajurkan kita, kalau ada orang meninggal dunia, ada orang yang wafat, datang bertakziah bu. Sekali lagi Bunda mohon maaf sekali ibu ibu. Bila di situ kita memiliki pemahaman yang berbeda ibu ibu. Tujuan kita bertakziah. Nanti mungkin kita punya pemahaman seperti ini dan ini. Itu nomor sekian ibu ibu. Ada orang yang tidak mau bertakziah ibu ibu. Tetangganya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, saudaranya meninggal dunia, tidak mau datang bertakziah, hanya memahami berbeda dengan yang bersangkutan misalnya. Ibu berarti kita sudah meninggalkan satu kebaikan, karena hanya kita mempertahankan pemahaman kita. Paham masutusan ibu? Paham masutusan ibu? Ibu misalnya, orang tua kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, di situ adalah kewajiban untuk kita menjaga hubungan baik. Silaturrahim. Kalau mungkin kita punya pemahaman tersendiri tentang satu amalan, misalnya, ya mungkin kita menganggap itu amalan mungkin tidak sesuai, seperti yang kita kaji dan kita pahami. Tapi kewajiban menghadiri ta'ziah itu adalah sebuah keharusan. Apalagi yang meninggal itu adalah orang tua kita, saudara kita, kerabat kita. Ya ibu ya? Berapa banyak orang bisa mengambil nasihat dari kematian? Berapa banyak orang bisa mendapatkan nasihat kata Rasul melalui apa ibu? kematian. Jadi, jangan kita kemudian ibu-ibu, karena mungkin punya pemahaman, satu pemahaman, ya, lalu kita tidak mau bertaziah. Ya, padahal ta'ziah itu merupakan salah satu anjuran yang sangat diperintahkan oleh baginda Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya kita ada pemahaman yang berbeda, sudah, itu hal yang mukhtalaf namanya, hal yang memang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, baik, ini yang ketiga. Ya, saling apa? Mengingatkan. Ya, baik, kemudian yang keempat, orang yang paling beruntung itu adalah, orang-orang yang saling mengingatkan untuk selalu bersabar di dalam kebaikan, bersabar di dalam ketaatan, bersabar menghadapi ujian Allah, bersabar dalam berjuang di dalam da'wa Allah Ta'ala. Tawassaw bis sabar. Ya, saling mengingatkan untuk selalu apa? Sabar. Karena jalan kita ini, ibu-ibu, pasti ada tantangan, ada pasti rintangan. Dalam hidup itu, tidak ada yang tidak punya rintangan. Ada yang merasa hidupnya tidak punya rintangan, bu? Bu? Pasti kita punya rintangan. Masing-masing pasti punya rintangan. Rintangan dalam hal ini, rintangan dalam hal ini, ada semua bu. Apa yang dibutuhkan? As-sabar. Ya, kesabaran, keikhlasan, dan seterusnya. Ya. Baik. Mohon dibuka ibu-ibu, surat Al-An'am, ayat 68. Surat apa tadi, bunda? Al-An'am, ayat 68. Silakan bunda yang ketemu ayatnya, boleh dibacakan terjemahannya dulu. Surat 6, ayat 68. Apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupakan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zolim. Baik. Di antara orang yang dikatakan zolim di dalam ayat ini, orang yang memperolok-olok Al-Quran. Ya. Termasuk orang yang zolim, yang kita jangan pernah dekat dengan mereka, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan olok-olokan. Menghina Al-Quran, menghina hadis, menghina as-sunnah. Itu ibu ibu. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Jangan engkau berteman dengan mereka. Karena kenapa bisa jadi orang itu terpengaruh akidahnya, terpengaruh keimanannya, karena memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Dan di zaman kita sekarang ini terjadi banyak upaya penghinaan terhadap agama. Ya. Jadi semakin ke sini, era semakin maju, peradaban semakin maju, tetapi tidak dibarengi dengan apa bunda? Semikna wa ta'na. Yang terjadi malah apa bunda? Menjadikan agama sebagai permainan, menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Sekarang itu banyak kalau kita lihat di media sosial itu sholat dipermainkan. Ya. Dijadikan bahan apa namanya, olok-olokan, bahan candaan dan seterusnya. Belum yang menghina ayat Al-Quran, belum yang menghina Rasulullah SAW, belum yang menghina apa namanya syariat Allah. Bun, beda ya. Ada orang yang mungkin belum mampu menerapkan syariat Allah, tapi dia tidak menghina. Ya. Allah ta'ala maafkan gak bu? Allah ta'ala maafkan gak? Maafkan. Karena dia belum mampu mengamalkan. Ada orang yang dia tidak mengamalkan, tetapi dia mengolok syariat Allah. Ya. Dia menghina Al-Quran, menghina hadis Nabi dan seterusnya. Terjadi gak ibu-ibu? Tidak ada. Beda lagi konteknya, kalau ibu-ibu orang itu mungkin dia belum bisa mengamalkan satu amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah ta'ala maafkan. Mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin karena ketidak pemahaman yang dia miliki ibu ya. Tapi ada orang yang tahu, kemudian dia jadikan itu sebagai bahan Allah-Allah. Nauzubillah. Ya. Ini suatu yang paling dilarang oleh Allah ta'ala. Orang-orang yang mengetahui sesuatu, tapi menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan Allah. Ini disebutkan di ayat ini. Jadi, ayat ini juga memahamkan kepada kita semua di antara wujud berislam yang baik, di antara wujud keislaman yang baik, itu adalah menerima apa yang datang dari Allah secara totalitas. Ya. Kalau istilah da'wahnya Buddha, kafah. Apa kafah? Secara menyeluruh. Jangan diambil sebagian, tapi yang lainnya tidak kita ambil. Kalau masalah kita mampu melakukannya atau tidak, itu urusan lain, Nabi Ibu. Ya. Karena masing-masing orang itu berbeda-beda kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah ta'ala tidak membani kita melebihi daripada kemampuan kita. Tapi kita sebagai hamba, sebagai abdun, abdullah, maka wajib menerima apa yang datang dari Allah SWT dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau nanti kita mampu terapkan, Alhamdulillah. Tapi kalau kita belum mampu terapkan, Allah ta'ala masih memaafkan kita. Ya, Bu, ya. Itu cara berfikirnya umat mu'min itu seperti itu, Ibu, Ibu. Cara berfikir seorang muslim itu begitu, Bu. Kita terima apa yang datang dari Allah, masalah nanti kita bisa jalankan atau tidak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kita terima dulu. Jangan ditolak. Ya. Baik. Di ayat yang lain, di surah An-Nisa, ayat 140. Ya. Wa qad nazzala alaikum fil kitab an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha falatakudu ma'ahum hatta yakudu fi hadithin gairi innakum iza'mithluhum. Ya. Silahkan Umi dibaca lagi terjemahannya. Surat 4 ayat 140 Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuk pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Baik. Kebiasaan mengolok-olok agama itu sudah diingatkan oleh Allah. Ini kan kita diingatkan nih Bia Ibu. Jangan sekali-kali mengolok-olok ayat Al-Quran. Jangan sekali-kali mengolok apa yang menjadi anjuran Rasulullah SAW. Masalah nanti orang itu mengamalkan atau tidak beda Bu. Ya Bu ya. Karena mungkin kemampuan orang juga berbeda. Tapi dia tidak mengolok. Tapi apabila ada orang yang menghina ayat Allah, menghina apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW, apa firma Allah? Fala taqaudu ma'ahum. Jangan pernah kau duduk bersama mereka. Karena kenapa ya Bia Ibu? Orang itu akan berkumpul dengan siapa yang mereka cintai. Kalau mereka mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Allah Ta'ala kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang yang biasa menghina agama, biasa menghina syariat, biasa menghina Al-Quran atau As-Sunnah, bisa jadi orang itu pelan-pelan keikut. Orang-orang itu terpengaruh untuk juga menghina ayat Allah Ta'ala. Minimal, mungkin dia setuju. Oh, berarti yang dia ucahkan itu benar. Apa yang dia statement itu benar. Karena kenapa? Sudah jadi teman dekat. Oleh karena ibu-ibu, kenapa Islam itu juga ibu-ibu memperhatikan dengan siapa kita bergaul? Dengan siapa kita berteman? Kalau bertemannya dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang salihah, senang dengan kebaikan, senang dengan ilmu, InsyaAllah kita punya semangat. Tapi kalau kita punya teman, biasa menghina agama, mengolok agama, minimal, bisa jadi orang itu terpengaruh, pertama, atau yang kedua, menyetujui apa yang dia lakukan. sedangkan menyetujui itu ibu bagian daripada kita bagian dari dia. Makanya, coba diperhatikan bunda, hadis yang berbunyi, siapa yang melihat kemungkaran robalah dengan apa? Tangannya, kekuasanya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Apa maksudnya lisan di sini bunda? Dengan da'wah, dengan ceramah, atau usia. Tidak mampu dia dengan lisannya, dengan apa? Dengan hatinya. Itu iman yang paling apapun. Yang paling lemah. Paham ibu-ibu ya? Jadi kemungkaran itu ibu-ibu. Kemungkaran. Itu minimal kita ingkari dalam hati kita. Kalau kita tidak bisa merubahnya. Dan ini kan yang disebut dengan kemungkaran di sini ibu-ibu. Bukannya masalah khilafiah ya ibu-ibu ya? Ibu. Bukan masalah fikih. Ada orang yang sholatnya, Allahu Akbar. Kita jangan bilang, wah ini saya ingkari ini karena tidak sesuai dengan yang saya kaji. Jangan. Bukan mungkar itu. Tapi yang dimaksud dengan mungkar apa bu? Jelas-jelas perbuatan yang melanggar aturan Allah. Melanggar syariah Allah. Ini disebut mungkar. Ya ibu ya? Itulah perbedaan yang prinsip. Perbedaan akidah. Perbedaan yang usuliah. Bukan perbedaan fikih. Kalau fikih itu ibu-ibu pilihan semua. Apalagi ibu-ibu nanti kalau mungkin ke negara timur tengah gitu ibu. Di Mekah Madinah saja misalnya. Kita akan melihat orang itu mengamalkan ibadah itu berbeda-beda. Apa kemudian ada yang berbeda amalnya dengan kita lalu kita ingkari dalam hati kita. Bukan itu bukan kemungkaran bu. Itu masalah perbedaan saja. Yang diingkari apa? Perbuatan yang memang jelas bertentangan dengan Al-Quran. Jelas bertentangan dengan syariah. Itu yang disebut mungkar. Kalau dia tidak mampu merubah dengan lisan kata Nabi. Robahlah. Dengan apa? Apa maksudnya robah dengan hati? Artinya ingkari perbuatan itu salah. Menyimpang daripada akidah. Itu harus. Itulah kualitas iman yang paling rendah. Tapi ibu masih punya iman dorang. Karena kenapa? Dia masih ingkari walaupun di dalam apa? Dalam apa? Dalam hati. Jadi yang disebut dengan mungkar itu bunda. Perbuatan yang jelas-jelas haram. Khomer, berzinah, LGBT, syirik dan seterusnya. Itu sudah perbuatan yang jelas mungkar bu. Itu yang harus diingkari. Minimal di mana pun. Dalam hati kita. Itulah iman yang paling rendah yang kita punya. Kita tidak punya kekuasaan. Kita tidak punya wewenang. Kita juga tidak bisa ceramah. Tidak bisa menyampaikan dakwah secara terbuka. Maka apa kata Rasul? Minimal adalah kita ingkari di dalam hati. Perbuatan itu salah. Perbuatan itu menyimpang daripada akidah. Menyimpang dari Islam. Sekali lagi bunda. Bukan perbuatannya sifatnya fikhiyah. Kalau fikhiyah itu silahkan. Ada fikh al-hanafi. Ada fikh maliki. Ada fikh syafi'i. Ada fikh al-hambani. Nah terkadang mohon maafi ibu. Ada orang yang beranggapan berbeda fikih. Seakan-akan seperti berbeda apa? Akidah. Ini problem ini ibu. Ya. Padahal syahadatnya sama. Mencintai Rasul. Mencintai para sahabat sama. Rukun imannya juga sama. Solat kita sama. Rukun iman kita sama. Bu itu satu akidah namanya. Ya bunda ya. Tapi yang disebut di situ adalah yang bertentangan secara akidah. Atau prinsip-prinsip Islam. Itu yang kita sebut dengan mungkar namanya. Perbuatan apa? Mungkar. Ya. Baik. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis ini diriwetkan dari Imam Muslim ibu ibu. Mungkin Ustaz bacakan hadisnya dulu bunda ya. Tukradu al-fitanu ala al-qulubi kalahasir uudan-uudan. Faiyu kalbin ushribaha nukitat fihi nukitaan sawdaa. Waiyu kalbin ankaraha nukitat fihi nukitaan bayadah. Hatta tasira ala kalbaini ala abyadah misla safa. Fala tadurruhu fitnatun madamati samawatu wal'ar. Wal'akhir aswat murbadan kalkuzi. Mujahian la ya'ifu ma'rufan wa la yungkiru mungkara. Illa ma'ushriba min hawahu. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih rektima Muslim. Apa yang disebut dengan hadis ini bunda? Fitnah-fitnah itu diperlihatkan kepada hati satu persatu bagian dari hamparan tikar. Jadi fitnah itu datangnya pelan-pelan kepada hati manusia. Seperti ikatan pada tikar kata Nabi SAW. Maka hati apapun yang menyerapnya. Jadi kalau fitnah itu datang lalu dia ambil menyerapnya. Maka diletakkanlah padanya satu titik hitam. Jadi setiap ada perbuatan yang tidak baik. Fitnah. Kemudian dia terima itu keburukan. Maka ada bintik apa? Nuktatun sawda. Jadi ditaruh itu dalam hatinya bintik hitam kata Rasulullah SAW. Dan hati apapun yang mengingkarinya. Ini ada perbuatan yang jelas salah. Jelas mungkar perbuatan yang dilarang secara agama. Tapi dia hindarkan. Dia cegah itu. Apa yang terjadi kata Rasul Allah Ta'ala akan letakkan pada hati hamba itu nuktatun bayodoh. Ada bintik putih. Jadi satu bintiknya hitam. Yang satu bintiknya apa? Putih. Bersih. Kemudian sehingga fitnah fitnah berada pada dua macam hati. Hati yang putih bersih kata Nabi. Dan tidak bisa dimudorakan oleh fitnah selama langit dan bumi. Jadi artinya hatinya dijaga oleh Allah. Dibersihkan hatinya oleh Allah. Hatinya adalah dekat dengan Allah SWT. Hati yang tunduk terhadap aturan Allah. Hati yang senantiasa mencintai kebaikan. Kemudian Dan yang lainnya hitam berdebu bagikan cangkir yang terbalik. Yang tidak mengenal lagi yang ma'ruf. Dan tidak lagi bisa mengingkari yang apa? Mungkar. Jadi hatinya sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang ma'ruf, mana yang marah. Diingatkan bahkan dia yang marah. Nah itu adalah disebut dengan hati yang sudah pekat. Kemudian kecuali sesuatu yang diserapkannya karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi Orang itu adalah bisa saja hatinya kotor kata Nabi apabila disebabkan itu mengikuti apa? Hawa nafsunya. Baik, itu tadi satu hadis Rasulullah s.a.w. Sehingga para ulama salafus salih membagi hati manusia ada tiga. Pertama disebut dengan al-qalbu al-hay. Hati yang hidup. Ini pembagian hati yang pertama disebut al-qalbu al-hay. Hati yang hidup. Hati yang penuh dengan kebaikan. Hati yang dekat dengan Allah. Hati yang mencintai Al-Quran. Hati yang akrab dengan asma'ul husna. Hati yang selalu merasa muraqabatullah diawasi oleh Allah. Hati yang selalu merasa setiap perbuatannya dimonitor, dilihat oleh Allah. Disebut dengan al-qalbu al-suhi. Hati yang sehat. Hati yang bisa membedakan yang benar, yang salah. Hati yang selalu semangat untuk melakukan kebaikan. Disebut dengan al-qalbu al-suhi. Itu pembagian hati yang pertama. Pembagian hati yang kedua, al-qalbu al-mayyit. Hati yang sudah mati. Hati yang tidak lagi mau merima kebenaran. Hati yang susah untuk merima nasihat. Hati yang menentang kebaikan. Hati yang selalu melakukan keingkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan al-qalbu al-mayyit. Jasadnya ada pun, tetapi hatinya sudah mati. Baik, disebut dengan al-qalbu al-mayyit. Kemudian yang ketiga, disebut al-qalbu al-mariyit. Ya, hati yang sakit. Mungkin dia di situ senang berbuat dosa, senang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sehingga Allah ta'ala taruh bintik hitam di dalam hatinya. Namanya qalbul marid. Ya, hati yang apa? Yang sakit. Makanya, hati itu dalam bahasa Arabnya qalbu. Ada sepidol, Umi? Kata imam Ibu Noabbas r.a. Jadi qaldu itu, dalam bahasa Arab, itu terdiri dari tiga huruf. Hurufnya qaf, lamba, qalbun, atau qalbi. Ya, qalbun atau qalbi. Dari mana asal kalimat ini, bunda? Apabila satu kata terdiri dari huruf qaf, huruf lam, huruf ba, itu artinya adalah berbolak-balik. Jadi kalau ada kata, yang susunannya terdiri dari tiga huruf, qaf, lamba. Itu artinya adalah sesuatu yang berbolak-balik. Qalibun, qalbun, maklubun misalnya. Yang penting asal katanya dari tiga huruf, qaf, lamba, itu artinya berbolak-balik. Berarti qalbu atau qalbi, itu adalah sesuatu yang berbolak-balik. Maka disebut dengan qalbu. Karena hati manusia itu berbolak-balik, mudah berubah, mudah terpengaruh, disebut dengan qalbu. Oleh karena apa doa baginda Rasul? Dalam hadis Umus Salamah r.a. Umus Salamah menceritakan ketika Nabi berada di rumah kami, saya selalu mendengar Nabi membaca, Allahumma ya muqallibal kulub sabbit kolbi ala dinika. Itu doa yang selalu dibaca dari baginda Rasulullah. Allahumma ya muqallibal kulub sabbit kolbi ala dinika. Ya Allah engkau yang maha membolak-balikan hati hamba. Sabbit kolbi. Tetapkan, arahkan hatiku ini ya Allah ala dinika. Supaya terus berada di atas agamamu. Maksudnya berada di atas agama yang benar. Agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang Allah ta'ala ridai. Allahumma ya muqallibal kulub sabbit kolbi ala dinika. Ya Allah engkau yang maha membolak-balikan hati. Tetapkanlah hatiku di mana bu? Di atas agamamu ya Allah. Selalu istiqamah di dalam kebaikan. Istiqamah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa. Maka disebut dengan qalbu. Karena sifatnya hati itu berbolak-balik ibu-ibu. Berarti hati itu sangat mudah terpengaruh. Ya bu ya. Karena hati berbolak-balik kata Imam Ibnu Abbas. Maka hati mudah bahwa terpengaruh. Bisa terpengaruh dengan kebaikan. Bisa terpengaruh dengan apa? Keburukan, kejahatan. Maka yang paling terpenting itulah bagaimana menyentuh hati orang itu bisa merima Islam. Ibu-ibu tugas seorang da'i itu sebenarnya yang paling utama. Dan ini sementi da'wah itu, ibu-ibu. Bagaimana menjadikan orang yang tadi ber-Islam menjadi Islam? Seperti da'wahnya Rasulullah. Ya. Ustaz punya bayangan gini, ibu-ibu. Kalau bisa da'wah kita itu adalah da'wah yang mampu menjadikan orang yang tadi tidak percaya sama Tuhan. Jadi percaya sama Tuhan. Yantinya tidak percaya dengan Islam, jadi percaya dengan Islam. Kalau sesama kita ini bunda da'wah ini namanya saling mengingatkan doang. Ya bu ya. Tapi bagaimana menjadikan orang yang tadinya ateis, kafir, jadi muslim. Itu baru hebat da'wah itu, ibu. Orang yang tadinya tidak percaya dengan Islam bagaimana kemudian dia yakin dengan Islam dan dia meluk Islam. Ya bu ya. Maka dialog itu harus kita bangun. Da'wah itu ibu-ibu bukan hanya yang di dalam interen kita, ibu. Kalau da'wah interen ini ibu-ibu itu saling mengingatkan sebenarnya. Nasihat, saling menasehati, saling mengingatkan. Ya. Maka ada satu kalimat yang bagus dari seorang ulama Islam di Indonesia. Namanya adalah Muhammad Hamka atau Hamka. Apa kata beliau? Da'wah yang sukses itu adalah menjadikan orang yang tadinya kafir menjadi Islam. Bukan mengkafirkan orang yang sudah berislam. Tapi fenomena yang terjadi sekarang itu adalah yang kedua. Justru kita mengkafirkan saudara kita yang sudah berislam. Ya bu ya. Coba paradigma da'wah itu harus dirubah. Bagaimana orang yang tadi tidak percaya dengan agama, orang mungkin menyebutnya ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Bisa tidak kita yakinkan Islam ini menghadirkan satu hal yang terbaik dalam kehidupan manusia. Jangan salah ibu-ibu, sekarang itu tidak sedikit orang itu masuk dalam wilayah pemikiran ateis. Tidak percaya lagi sama Tuhan, tidak percaya lagi sama agama. Terjadi tidak ibu-ibu? Walaupun KTP-nya apa bu? Itu yang kita dakwahi. Itu mesti menjadi sasaran dakwah kita. Ya bu ya. Itu orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang tidak percaya sama agama. Itu dakwah itu. Itu dialog yang baik, komunikasi yang baik. Dan dakwah itu masya Allah ibu-ibu harus menyentuh. Kalau ibu-ibu yang soleh ini sudah cukup. Ilmunya sudah cukup, kesolehnya sudah cukup. Ya bu ya. Kalau ibu-ibu sudah cukup semua. Ilmunya sudah cukup. Pemahaman sudah cukup. Tadi Ustadz bilang ibu-ibu sudah S2 semua. Ibu Lidya kalau bisa kasih gelar nih ibu-ibu ta'alim apa namanya Janantuk Pidawsi belakangnya M.A. Master of Art. S2. Hadis Arba'in sudah khotam. Riyadu Solin sudah khotam. Paham bu? Si Roh Nabawiyah sudah khotam. Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu kita ya. Kenapa? Mahasiswa ahbah. Luar biasa. Bedanya enggak ada ujian aja di sini ibu. Ini kalau di kampus ini sudah berapa SKS ibu-ibu ambil nih ibu. Masya Allah. Luar biasa. Kalau keilmuan Ustadz enggak ragukan ibu-ibu. Tapi sekali lagi ibu da'wah kita harus berpikir lah bagaimana mendakwakan orang yang tanya ibu sama sekali enggak kenal Islam. Coba kita tarik bisa memahami Islam. Itu ibu. Kita kurangi yang mengeluarkan saudara kita muslim menjadi kita anggap kafir dan seterusnya. Itulah munculnya yang namanya tashadud. Tashadud itu bunda ekstrim di dalam memahami agama. Ya. Pahami ibu ibu? Dan ini sekarang menjadi problem di seluruh negara timur tengah loh ibu ibu. Mau di Saudi, di Mesir, di negara-negara timur tengah ibu ibu. Apa yang mereka hadapi sekarang? Ada upaya-upaya menjadikan orang yang sudah jelas berislam dianggap kafir. Namanya jama'atut takfir. Yang penting kalau berbeda sama dia kafir. Berbeda dengan pemahaman dia kafir. Hati-hati bunda sekarang sudah masuk di anak-anak remaja, anak-anak muda kita. Di mana mereka mulai dakwahnya? Media sosial. Ya ibu ibu ya? Lewat Youtube. Lewat IG. Tanpa sadar. Anak-anak kita di brainwash. Dengan pemahaman-pemahaman tadi ibu ibu. Meng kafirkan saudaranya muslim. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana mendakwakan orang di Islam itu supaya yakin dengan Islam. Yakin dengan kalimat. Inna dina indallahil Islam. Coba ibu. Makanya usah sepaham betul dengan kalimatnya. Bu Yahamka mengatakan dakwah yang sukses itu adalah dakwah menjadikan orang yang kafir. Ateis, tidak percaya agama, tidak percaya syariat. Percaya dengan Islam. Bukan kemudian meng kafirkan orang yang sudah berislam. Apalagi kalau ibu ibu sudah Islamnya dari lahir. Orang tua kita Islam. Orang tua kita muslim. Akidahnya Islam. Tadi usah katakan ibu ibu sudah cukup semuanya. Ilmunya, pemahamannya sudah cukup. Ya ibu ya? Ya ibu ya? Orang hajinya sudah lima tahun, enam tahun di jadatul Firdaus. Ustaz kalau buka file. Bunda kalau usah buka file ingat-ingat usah ngisi di sini dari tahun berapa itu Masya Allah. Oh ternyata ibu ibu kita ini belajarnya sudah lima enam tahun. Masya Allah. Ini kalau SKSnya ibu Lidia sudah lima ratus SKS yang sudah diambil sama ibu ibu kita. Ilmunya mah udah luar biasa. Ini buku ini saja sudah sampai lima ratus sepapuluh lima. Udah usah sampai gak ada ininya bu. Gak ada apa namanya bun. Gak ada covernya itu bu. Gak ada covernya. SKSnya luar biasa ibu ibu. Nah. Itu yang kita coba sekarang ibu ibu. Kita coba beberapa watulali ibu ibu. Kumpul dengan berapa asatis. Ya ini mungkin usah bagi pengalaman dikit bu ya. Bu usah boleh bagi pengalaman ibu ibu. Berapa waktu lalu kami kumpul dengan berapa asatis. Termasuk ada Ustaz Zulkifli yang mungkin pernah ngisi di sini bu Lidia. Jadi. Kita coba ke depan itu berpikir ibu ibu. Islam yang kita da'awahkan itu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada orang yang tadi sama sekali gak kenal Islam. Sama sekali mungkin dia tidak yakin dengan kebenaran Islam. Lalu kita yakinkan akan Islam ini sebagai sebuah solusi yang terbaik. Sebuah rahmat dari Allah Ta'ala. Sehingga dia berislam. Itu bu yang kita coba rancang gimana caranya. Kalau da'awah sama ibu ibu yang ilmunya ada banyak ini udah Masya Allah. Ya ibu ya. Tapi yang berat da'awah itu adalah yang tadi ibu. Bagaimana menjadikan orang yang tadinya ibu gak percaya agama jadi percaya agama. Ya ibu ya. Paham ibu ibu? Nah coba ibu ibu mungkin di komunitasnya ibu nda. Di teman-temannya ibu ibu. Coba itu yang jadi perhatian kita. Sudah ibu nda jangan terlalu memperbanyak hal-hal khilafi. Hal-hal yang itu kita tidak akan pernah produktif di dalam kehidupan itu. Kalau kita fokus pada hal-hal yang sifatnya apa bu? Perbedaan. Apalagi kalau dengar ceramah satu ustadz. Oh pendapatnya ustadz ini begini. Nanti dengar ceramah ustadz lain lagi begini. Jamaah itu banyak ngadu ke ustadz lama-lama saya jadi orang bingung. Ustaz A bilang begini. Ustaz B bilang begini. Nah itulah tadi. Karena fokus dakwahnya seperti itu ibu ibu. Dan ada upaya Muhammad, ibu ibu. Senang membahas sesuatu yang membuat kita jadi rami ibu. Ya ibu ya. Kenapa tidak memberikan pencerahan para da'i, para ustadz itu hal-hal yang produktif kepada umat. Hal-hal yang membuat umat ini berpikir. Bukan apa bu. Jadi pikirannya cuma itu-itu aja bu. Padahal urusan dan PR Islam ini bu besar ibu ibu. Bukan hanya masalah kunut. Sampai detik ini ada aja yang bahas kunut, ada yang enggak kunut. Ustaz selalu bilang, yang kunut itu adalah sholatnya sah. Yang tidak kunut juga sah-sah. Yang tidak sah itu, yang enggak sholat. Paham ibu ibu ya. Ustaz gimana hukumnya kunut? Kunut sah sholatnya. Ya orang kunut itu doa bu. Ya ibu ya. Jangan bilang itu adalah tidak sah atau bagaimana ibu. Berarti jelas tidak mendalami fikir Islam. Ya ibu ya. Orang awam dikasih yang seperti itu ibu rami terus. Ya ibu ibu. Kunut enggak kunut. Ya ibu ya. Baca bismillah jahar, bismillah sir. Padahal PR kita ini banyak. Baik. Mohon dibuka berikutnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Surat yang ke-66. Ayat yang ke-6. Ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa kuduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'asuna allaha ma'amarahum wa yafa'aluna ma'yumarun. Silahkan dibaca terjemahannya Umi. Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendorakai Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baik. Terima kasih Umi. Ya'zakillah khairan. Qatadah berkata. Memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu mengingatkan. Ya. Memerintahkan keluarga kita untuk selalu taat kepada Allah. Dan melarang daripada bermaksiat kepada Allah. Memerintahkan serta membantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Ingati bunda. Kita sebagai orang tua tidak hanya nasihatin. Tapi juga menemani anak-anak kita. Memahamkan mereka untuk menjalankan perintah Allah. Ada orang tua terkadang cuma nasihat doang Bu. Nak sholat ya. Tapi orang tuanya takut sholat. Itu Bu cuma merintahin doang Bu. Tapi tidak didampingin. Tidak dididik. Tidak di apa namanya Bu. Diarahkan. Maka tarbiah itu Ibu. Bukan hanya cuma menyampaikan saja. Tidak. Tapi tarbiah apa Ibu? Inilah bedanya ta'lim dengan tarbiah Ibu. Ta'lim itu Bunda. Kalau sudah selesai menyampaikan selesai. Itu ta'lim namanya Bu. Tapi kalau tarbiah itu Bunda. Dia menyampaikan. Kemudian dia evaluasi. Kemudian dia lihat perkembangannya. Itu namanya tarbiah namanya Ibu. Oleh karena Ibu sudah kata para ulamak. Setiap tarbiah itu ta'lim. Tapi tidak semua ta'lim adalah tarbiah. Ya Bu ya. Kalau Ibu-ibu itu ada ta'lim dan tarbiah. Ya Ibu-ibu ini ya. Kalau Ibu-ibu malah lengkap ta'lim. Iya tarbiah juga. Iya Bu ya. Baik. Itu. Seperti itu perintah Allah Ta'ala. Jadi perintahkan mereka berbuat baik. Tapi juga dievaluasi, dididik, diawasi. Kemudian dia didampingin. Oleh karena Ibu-ibu. Mohon maaf. Ibu-ibu. Apabila ada anak-anak yang salat ke mesjid. Suatu yang bagus. Bagus. Luar biasa. Tapi tolong orang tuanya juga. Ngedampingin anak itu di mesjid. Betul Bu. Seperti kenapa Ibu-ibu. Jangan sampai mohon maaf. Mungkin ada anak yang ditegur. Karena mungkin rame di mesjid. Kemudian orang tuanya marah. Betul ya Ibu-ibu. Karena orang tuanya enggak salat di mesjid. Ustaz itu sering sekali Ibu-ibu. Kalau salat di mesjid. Kemudian ketemu sama anak-anak di mesjid. Saya tanya. Kamu salat sama siapa? Sendiri. Mana orang tuanya? Di rumah. Sehingga memang tidak akan maksimal. Kalau mau maksimal itu tarbiah adalah. Orang tua juga ikut mendampingi anak-anaknya ke mesjid. Dan itu sekarang lagi diterapkan di Turki. Di Turki sekarang Ibu-ibu. Mewajibkan. Menganjurkan anak-anak sholatnya di mesjid. Ustaz kalau anak-anak rame di mesjid bagaimana? Enggak apa-apa rame di mesjid. Lari-larian bagaimana Ustaz? Enggak ada masalah Bu. Orang namanya anak-anak Bu. Yang enggak boleh itu ibu-ibu pada larian di mesjid. Paham? Usia sudah kepala lima, kepala enam. Lari-lari yang di mesjid. Ribu di mesjid. Itu enggak boleh. Tapi anak kecil ibu-ibu. Usia baru lima tahun, tujuh tahun, delapan tahun. Mereka duduk di mesjid. Mereka salat di mesjid. Mungkin mereka canda. Mungkin mereka sembari canda dan seterusnya. Itu yang namanya anak-anak. Dunianya anak-anak. Tapi ibu kita bersyukur mereka ada di mesjid. Dan itu sekarang ibu-ibu sudah dipakai di Turki. Tapi di Turki disyarakan ibu-ibu. Anak-anak yang ke mesjid itu adalah didampingi oleh ayahnya, oleh bapaknya. Mungkin kalau ibu-ibu dampingi agak susah gitu ibu-ibu ya. Siapa yang dampingi? Ayahnya atau orang tuanya. Itu Masya Allah ibu-ibu pendidikannya luar biasa. Itu yang maksud. Baik, kemudian berikutnya ada hadis dari Nabi S.A.W. Setiap kita pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Suami pemimpin. Dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Seorang istri dalam rumah tangga. Pemimpin. Ibu-ibu ini pemimpin juga ingat ibu-ibu. Apa yang dipimpin? Mengurusi keluarga, mengurusin suami, mengurusin keuangan, mengurusin segala-galanya dalam rumah tangga. Dan ia pun juga dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah S.A.W. Dan rasul tutup ibu-ibu. Setiap orang itu pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berarti setiap kita sebenarnya ibu-ibu pemimpin punya tanggungjawab. Minimal tanggungjawab nanti kita akan pertanggungjawabkan dihadapan Allah S.W.T. Kita dikasih umur, kita dikasih sehat, dikasih ini. Kita akan pertanggungjawabkan nanti dihadapan Allah Ta'ala. Itu maksud daripada Sehingga sunahnya Nabi S.A.W. Ibu Bunda diperintahkan anak itu untuk salat di usia tujuh tahun. Dan boleh diberikan sanksi kepada anak kalau sudah usia sepuluh tahun. Ustaz kenapa sepuluh tahun? Karena sepuluh tahun itu adalah anak sudah menjelang dewasa. Apalagi anak-anak sekarang itu Bunda lebih cepat dewasanya pun. Ya mungkin kalau laki-laki sekarang usia sebelas, dua belas sudah balik. Ya Bunda, anak perempuan sekarang sepuluh tahun itu sudah balik. Udah menstruasi. Ini untuk zaman sekarang ya Bunda. Mungkin kalau dulu-dulu, kalau laki-laki empat belas, lima belas. Kalau perempuan mungkin sebelas, dua belas. Sekarang sepuluh tahun sudah balik. Maka Rasul memerintahkan kita ini, supaya menterbiah anak itu lebih awal. Di usia tujuh tahun dia sudah diperintahkan untuk salat. Diajarkan salat, diajarkan ke masjid. Kalau usia sepuluh tahun juga dia tidak mau untuk ibadah, boleh orang tua memberikan sanksi kepada anak. Kalau di sini kan ungkapan Rasul, boleh diapain? Yang gak boleh itu dihajar. Kalau dipukul boleh, yang gak boleh dihajar. Apa bedanya memukul sama menghajar? Apa bedanya memukul sama menghajar? Coba Ibu, ini kalau bahasa Arabnya Ibu, wadri Ibu, pukullah. Tapi bukan dengan mengatakan kalimat hajarlah. Apa bedanya Ibu? Ibu, kalau mukul itu mana Ibu? Letaknya di mana? Batasannya di mana? Ibu, yang namanya ini mukul, kalau dalam bahasa Arab, dan sunnah lebih seserah mulai dari pinggang ke bawah. Ini namanya mukul. Itu yang dibolehkan Ibu. Paham Ibu? Namanya wadri Ibu. Mulai dari pinggang ke bawah. Mungkin pahanya, betisnya. Tapi kalau sudah dari pinggang ke atas, buka lagi memukul. Namanya KDRT. Ya Ibu ya? Paham? Coba diperhatikan dalil-dalilnya Ibu. Sama halnya Ibu dan Mohamad, seorang suami boleh memukul istri. Ketika istri itu tidak mau taat, tidak mau patuh. Tapi ingat Ibu, Ibu, bukan dihajar. Yang terjadikan Mohamad bukan dipukul. Yang terjadi apa, Bu? Dihajar, dipukul pada bagian wajahnya. Sampai babak belur, sampai biru. Itu bukan, apa namanya, Bu? Bukan mukul. Maka Ibu-Ibu sekarang mau belajar silat katanya. Ibu-Ibu mau belajar fighting gitu ya. Karena kenapa? Kalau sudah dihajar, sudah bisa lawan. Ingat tujuan memukul itu, Bunda, supaya menjadi simbol, oh kita yang orang itu salah. Maka Islam itu Ibu bolehkan memukul, tetapi tidak menghajar. Itu bedanya, Bunda. Maka Rasul katakan, jangan mukul pada bagian wajah. Jangan mukul pada bagian yang membahayakan. Boleh memukul, tetapi pada bagian mana pun? Dari pinggang sampai ke bawah. Kan ini tidak membahayakan pahanya, betisnya. Apalagi kalau dipukulnya, ada penuh kasih sayang gitu Ibu Ibu ya. InsyaAllah itu jadi nasihat. Baikallahu'alam bisawab. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan. Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman. Dan mudah-mudahan sekali lagi, Bibu, kita terus semangat dalam da'wah. Semangat untuk menebarkan kebaikan. Sekali lagi, tadi Ustaz pesankan, da'wah yang terbaik, itulah mengislamkan orang yang tidak berislam. dan jangan kita mengkafirkan orang yang sudah berislam. Baik, dari kami itu saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Silahkan Ibu di belakang. Silahkan Bund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti Bunda ya. Baik, silahkan Bunda. Ada teman Pak, teman, tapi bukan satu pengajian. Dia mengucapkan innalillahi wa innalarji'un di orang Kristen, Pak. Di grup itu. Orang muslimnya non-muslim, guys. Non-muslim. Terus, saya bilang begini, Bu, saya capri dia, Bu, jangan ucapkan innalillahi, karena dia bukan muslim. Aduh, enggak, enggak. Maksudnya itu dia panjang, sampai ada al-fateh hanya gitu. Allah ma'firlaha warhamu wa'ala. Terus, saya bilang begini, Oh, maaf, Bu, katanya. Saya enggak lihat dulu, katanya. Saya langsung, Kopi pasta? Nah, dan terus, dan mohon maaf, saya juga mu'alab, katanya gitu, Pak. Oh, baik. Astagfirullahaladzim, saya bilang, enggak apa-apa. Nah, sejak itu, dia sering nanya, Pak. Terus, dia bilang begini, Bu, ada salah satu teman kita, dia tuh orangnya, solehah banget, katanya. Kamu enggak boleh datang ke orang tua kamu lagi, katanya. Kamu enggak boleh, kalau ada acara lebaran itu, enggak boleh kamu datang, kamu enggak boleh dekat. Nah, terus dia bertanya dengan saya, saya jawab begini, selagi ibu kamu hidup, kamu wajib menghormati, tapi, jangan sekali-kali kamu ikut, agama itu lagi, aku bilang gitu. Oh, jadi boleh, Bu, boleh saya bilang kamu, lebaran atau, dia mohon maaf, dia orang Hindu, boleh kamu datang ke acara itu, tapi kamu jangan melakukan ritual itu. Jadi, boleh saya datang, boleh saya bilang gitu. Nah, terus berdebatlah ini, antara teman-teman. Katanya, itu, enggak usah dia disuruh-suruh lagi ke situ, nanti dia balik lagi. Begitu, Pak Ustadz. Nah, yang kedua, Pak, saya mau tanya, apa namanya, itu boleh enggak gitu, yang pertama. Yang kedua, anak saya bertemannya orang non-muslim, teman dekat, Pak. Setiap lebaran, dia pasti ngirim kue, dia datang. Nah, pada saat dia, Natalan, saya larang anak saya, saya larang anak saya ke sana, tapi temannya ini bilang, enggak apa-apa, katanya gitu. Dan, kalau dia ngasih, saya selalu tanya, kamu bikin sendiri kue ini, saya bilang gitu. Oh, enggak tante, katanya beli gitu. Katanya dia bilang, ke anak saya tuh, saya menghargai, katanya mama, kamu saya tahu, katanya. Jadi, apapun yang saya kasih, saya udah tahu, katanya. Maksudnya tuh, enggak apa. Nah, yang kedua, apa yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami, enggak pernah mengucapkan, Selamat Natal, gitu, sama keluarganya. Ibunya pun baik dengan saya. Tapi, kami enggak pernah mengucapkan itu, karena saya bilang, saya sesuai dengan akidah kita. Kamu berteman boleh. Apakah boleh Pak ini dilanjutkan, dia berteman dekat gitu. Atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membutuhkan fatwa panjang ini. Ini bukan juga jawaban, tapi mesti fatwa ini. Kalau jawaban kan singkat, tapi kalau fatwa lebih dalam lagi. Baik. S3 yang pertanyaannya nih, Bu. Baik, gini Bunda, prinsip dalam Islam itu, sebenarnya adalah bermuamalah, itu hal yang mubah. Muamalah itu adalah Bunda. Muamalah itu adalah, berbuat baik ya. Muamalah, hubungan sesama itu adalah, sesuatu yang mubah. Pertama adalah sebuah kisah, terjadi di masa Rasulullah SAW, seorang wanita berislam. Kemudian, karena dia sudah berislam, kan berarti orang tuanya belum masuk islam. Beda akidah. Lalu, ia punya pemikiran gini, Bibo, wah kalau begitu, saya sekarang sudah muslimah, saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang tua saya. Tidak mau lagi temuin dia, tidak mau datangin lagi dia. Yang penting, saya sudah beda akidah dengan siapa? Orang tua saya. Akhirnya wanita ini bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah boleh saya putuskan komunikasi saya, hubungan saya dengan orang tua? Karena orang tua saya beda akidah. Apa kata Nabi SAW? La. Apa la itu, Bu? Jangan. Kamu berbuat baik saja deh kepada orang tuamu. Sambung hubungan baik dengan orang tuamu. Tuh, engkau juga lahir dari dia. Lahir dari siapa? Orang tua itu. Siapa tahu mungkin dengan sikap dia berbuat baik itu, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang tuanya. Ingat Ibu, terkadang hidayah itu datang Ibu, karena sikap kita baik. Karena akhlak yang kita tunjukkan baik. Apalagi kepada orang tua kita, Bu. Lalu sekarang Mohamab Ibu, ada orang yang mungkin, apa namanya, berakhlak yang tidak baik kepada orang tuanya. Yang tadi akhirnya, pesan kebaikan yang ingin sampaikan Ibu, hanya orang tuanya sudah nolak. Karena kenapa? Karena akhlaknya yang tidak baik. Tapi orang kalau akhlaknya baik, kemudian Ibu, dia sampaikan kebenaran, orang bisa merima tidak, Bu? Dengan mudah bisa merima. Orang itu merima kebenaran, nanti Bunda terkadang karena dia lihat pribadi kita, akhlak kita, sikap kita Ibu. Bukan hanya sekedar isinya. Ada orang yang Mohamab Ibu, mengatakan apa? Ah, Ustadz yang penting saya sudah sampaikan. Mau diterima atau tidak? Bukan begitu, da'wah. Da'wah itu Ibu, selain kontennya baik, tapi caranya juga baik. Sikapnya pun juga baik. Itu baru bisa diterima da'wah. Kita ambil pembelajaran dari Nabi Musa AS. Nabi Musa itu Bunda berda'wah kepada Fir'aun. Yang mengaku dia sebagai apa? Sebagai apa, Bu? Tuhan. Kira-kira, waktu itu Musa, mencerca-cerca Fir'aun tidak? Enggak. Fa'kula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakaru awyakhsya. Itu kata Allah Ta'ala. Wahi Musa, ucapkanlah dengan kalimat lemah, lembut kepada dia, mungkin bisa jadi dia ingat, atau dia kembali kepada Allah. Itu bayangkan nasihat Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Makanya Musa kan sebelum berangkat dakwah, bahkan katanya, itu kata Nabi Musa AS. Jadi yang pertama, Ibu Bunda, tidak boleh seorang anak memutuskan hubungan baik dengan orang tua, walaupun orang tuanya beda akidah. kita tidak tahu sebabul hidayah itu dengan sebab apa. Tapi yang pasti, Ibu, hidayah itu bisa datang. Pertama adalah, karena cara kita menyampaikannya baik, kemudian konten yang kita sampaikan juga sesuatu yang baik. Apalagi sekarang model orang tu, Ibu, kita bisa sampaikan agama itu adalah, bisa masuk di dalam tataran pemikiran mereka. Terkadang Ibu Bunda, terkadang orang tidak cukup dengan kuala Allah, kuala Rasul. Paham Ibu Ibu? Harus mampu berdialog, mampu public speaking, dan biasa meyakinkan orang terhadap, apa yang disampaikan Ibu Ibu. Karena sekarang kan, eranya mungkin era yang sangat ini Ibu 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 Ibu. Era yang sangat tingkat kemajuan teknologi, kemudian keilmuan luar biasa. Jangan kira Ibu Ibu Ibu, orang yang atis itu orang-orang tidak cerdas. Cerdas-cerdas Ibu Ibu Ibu. Tapi kenapa dia tidak percaya sama Tuhan? Nah, kemampuan kita berdialog, kemampuan kita berdiskusi, itu yang dibutuhkan sekarang Ibu. Ibu kalau orang atis itu tidak cukup, kuala Allah, kuala Rasul, tidak cukup Ibu. Ibu, apalagi dia mungkin lebih hafal itu Al-Quran Ibu. Lebih hafal mungkin hadis Ibu. Ibu Anda pernah dengar snegronya? Pernah dengar namanya snegronya Ibu? Sinegronya Ibu Ibu Ibu, orang orientalis, tapi pura-pura masuk Islam. Itu berada di Sumatera Ibu. Dari Aceh, Sumatera Barat. Sampai dia pernah berhaji lah Ibu Ibu. Tapi apa dia lakukan Ibu Ibu? Ingin merusak Islam dari dalam. Seorang misionaris. Coba baca nanti Bunda, snegronya namanya. Sinegronya namanya Ibu. Ibu penampilannya Ibu kayak Sheik. Pakai sorban. Ya Ibu ya? Pakai apa namanya? Pakai gamis. Ibu Sheik. Ya Ibu ya? Ulama besar Ibu Ibu. Dikira ulama besar Ibu. Ibu berapa dia hafal kurang Ibu Ibu? 30 just. Dia baca tafsiran Ibu Nukasir, Tabari, dia hafal itu tafsirannya Ibu Ibu Ibu. Hadis yang dia hafal, Bukhari Muslim, itu dihafal. Pakai Ibu Ibu Ibu? Tapi apa tujuannya Ibu? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya Ibu Ibu, ya, tidak semua orang yang kemudian punya pemikiran yang apa namanya, hafal ini, hafal ini. Kalau dia tidak untuk menegakkan agama Allah, itu Muhammad Ibu Ibu, kemanfaatannya sedikit. Ya hafal hadis itu banyak, Bu. Ya hafal Quran itu banyak. Tapi bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar di, apa ini, apalagi di muswa bakohkan Ibu Ibu. Bukan hanya sekedar itu, Bu. Tapi bagaimana pemahaman Islam itu masuk dalam sendi-sendi kehidupan orang-orang beriman. Itu mestinya Ibu Ibu. Menghafal bagus Ibu Ibu Ibu. Tapi jangan semangatnya cuma sampai situ saja Ibu Ibu Ibu. Oleh karena Ibu Ibu, ke depan itu, ini pandangan Ustaz Ibu Ibu Ibu, mudah-mudahan ini juga menjadi pandangan kita bersama. Jangan dipokuskan anak kita hanya menghafal, 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 tapi tidak dikuatkan dari sisi yang lain, dari akidahnya, dari pemahamannya, Bu. Apalagi kalau tujuannya menghafalnya itu musabokoh. Musabokoh itu Ibu Ibu Ibu. Oh yang penting nanti kalau tanding dapat juara. Itu bagaimana semangat ruhiyahnya, Bu. Ya Bu, ya. Bu, ilmu itu bukan pada banyaknya yang kita hafal. Bukan pada banyaknya yang kita tahu Ibu Ibu. Tapi ilmu itu bagaimana aplikasi dalam kehidupan bermuamalah kita. Ya Ibu Ibu, ya. Ini kita bukan menafikan orang yang menghafal Quran, ya Ibu Ibu. Bukan kita menafikan orang yang menghafal hadis. Orientalis itu, Ibu Ibu banyak menghafal Al-Quran. Banyak menghafal hadis. Tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu mesti harus terlihat dalam kehidupan. Sekarang ada orang yang menghafal Quran, Bu. Tapi akhlaknya tidak ada. Tidak santun sama orang tua. Tidak santun sama yang lebih senior dari dia, Bu. Bagaimana nilai-nilai Al-Qurannya, Bu. Ya Ibu ya. Bahkan Ibu Unda mungkin ini sempat kita bahas di MUI kemarin, Ibu Ibu. Ada satu video, Ibu Ibu. Tidak tahu di daerah mana. Itu baru selesai Musa Bapak Quran. Itu dikasih lagu konser, Bu. Joget-joget. Tahu tidak, Ibu Ibu? Sempat viral, kan? Ibu dapat tidak videonya, Ibu Ibu? Usaha tidak tahu di daerah mana, Ibu Ibu. Jadi, itu yang hadir, Ibu Ibu. Nghafal Quran, iya. Aduh, hebat-hebat, Ibu Ibu. Tapi dikasih musik, kok perlu, Bu? Goyang, diskot. Bayangkan, Bu. Penghafal Quran. Bagaimana tidak rusak, Ibu Ibu? Waduh. Bukan hanya hilang, Bu. Tidak berkah itu hafalan, Bu. Si perempuannya juga joget-joget. Pakai jilbab, joget-joget. Musiknya, musik kayak di apa namanya, di tempat hiburan itu. Segitunya dirusak para penghafal Quran. Coba, Ibu Ibu. Nah, ini Ibu Ibu tadi. Bahwasannya adalah memahami Islam itu adalah bukan hanya yang kita hafal, bukan hanya yang kita hafal, tapi bagaimana lini Islam. Baik, kemudian yang kedua. Dalam bermuamalah sekali lagi, hukumnya boleh. Yang penting batasannya, Ibu 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 Ibu. Lakum dinukum waliyadin. Sudah terkait akidah, tentu ada batasan-batasannya. Itu mungkin yang perlu diingatkan. Baik, Wallahu alhamdulillah. Ibu 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 mungkin di belakang tadi, angkat tangan. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin, saya mohon penjelasannya mengenai dakwah. Baik. Untuk bisa supaya hati yang hitam itu menjadi bersih, kita harus berdakwah melalui dialog begitu. Kalau ini misalnya sampai terjadi pada anak sendiri gitu, kan berarti itu tanggung jawab kita dunia akhirat kan. Baik. Apakah ada amalan-amalan yang kira-kira benar-benar bisa merubah perilaku daripada anak itu sendiri. Terima kasih. Yisukrohan, zizakallah heiru. Afwan barakallahu fiib. Pertama Ibu Ibu, kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab. Yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kewajiban orang tua itu bukan hanya sekedar membekali dari segi ilmu, bukan hanya sekedar membekali kuliah mereka, tapi juga bagaimana kita bekali dengan akidah, keimanan, dan seterusnya. Bahkan yang punya kita kekhawatiran Ibu Ibu, Setiap kita harus khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Ingat Ibu Ibu, Ustaz Husnul Dhan Ibu Ibu, zaman kita sekarang ini mungkin bisa dikatakan Ibu Ibu luar biasa. Tapi mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ibu Ibu sekarang semangat ta'lim, semangat ngaji. Coba, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak tahu bagaimana anak-anak kita, generasi-generasi kita. Maka tantangan itu sebenarnya semakin ke sini, semakin apa Ibu? Semakin berat. Ya Ibu Ibu ya? Oleh karena tadi Ustaz selalu ingatkan Ibu Ibu Ibu, tolong-tolong Ibu 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 Ibu, jangan lagi membahas sesuatu yang membuat kita tidak produktif. Hal-hal yang sifatnya fikih, khilafiyah, bunda. Udah di-close. Apa close itu Ibu? Tutup. Jadi kalau ingin kita da'wah Islam ini berhasil ke depan Ibu Ibu Ibu, fokus pada hal yang kita perlukan. Fokus pada hal yang urgent. Ada orang itu Ibu 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 memang senangnya cari yang berbeda-beda Ibu. Pahami Ibu Ibu Ibu? Sampai ada islah bahasa Arab ini Ibu Ibu Ibu. Man bala zamzam yu'raf. Siapa yang mengencingi air zamzam terkenal. Paham maksudnya Ibu Ibu Ibu? Kalau orang berbuat sesuatu yang tidak lazim, terkenal hari ini Ibu. Viral Ibu. Tapi itulah terkadang Muhammad, terkadang konten-konten da'wah itu sering memunculkan hal-hal yang kontroversi. Kenapa enggak kalau menyampaikan da'wah, coba sampaikan kepada umat yang semua sepakat, lebih banyak orang itu bisa menerima. Tapi ada orang senangnya yang berbeda-beda Ibu. Yang penting tampil beda. Ada terlebih Ibu. Tampil beda saja Ibu kerjaannya. Sehingga dia tidak pernah berpikir bagaimana umat islam ini bersatu, umat islam ini kuat. Jadi kita ini dilemahkan kebanyakan dari mana Ibu Ibu? Dari luar ke dalam Ibu? Di dalam. Sehingga kapan kita akan berpikir untuk menjaga akidah anak-anak kita, berpikir menjaga akidah generasi ini Ibu Ibu. Jadi ini yang pertama tadi Ibu Ibu Ibu, adalah setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik menterbiananya. Yang kedua Ibu Ibu Ibu, caranya adalah, ada satu teknik yang diajakkan oleh para ulama Ibu Ibu. Biasakan Ibu Ibu ketika anak kita mau istirahat, dipegang ubun-ubunnya. Bacakan doa-doa yang terbaik. Boleh dari Al-Quran, boleh doa dari Rasulullah SAW. Kan Ibu Ibu sudah pada hafal Quran, Ibu ya? Ya Ibu ya? Wah, surah Al-Baqarah dihafal. Ya Ibu ya? Al-Baqarah di Imran. Ya? Ibu 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 bacakan Al-Quran. Pegang ubun-ubunnya. Baca doa dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu 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 juga doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Boleh kita sebutkan, Ya Allah, ini anak kami. Titipan darimu, Ya Allah. Berikalah kami kemampuan untuk bisa mendidiknya dengan baik. Jadi sembari dipegang ubun dan didoakan. Udah gak apa-apa, bagaimana caranya penting udah, biasakan doakan anak kita, pegang ubun-ubunnya, mau dia gede, mau dia kecil, pegang aja ubun-ubunnya, orang anak kita bu, kecuali anak orang lain yang gak boleh, anak kita mau pegang aja kepalanya. Yang ketiga, yang ketiga tekniknya kata para ulama, ini juga dilakukan oleh para ulama, kalau anak kita mau berangkat kuliah, berangkat sekolah, atau berangkat kerja, tolong jangan lupa orang tua selalu memberikan nasihat yang terbaik. Nasihatnya yang panjang-panjang ibu, disertai dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurra ta'ayun wa ja'anil muttaqina imamah. Lalu kita berpesan kepada dia, nak engkau titipan yang terbaik dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan kau bisa menjaga apa yang menjadi amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tua. Kalimat ini diulang-ulangin ibu ibu, jadi supaya anak itu punya tanggung jawab kepada dia, kepada orang tuanya, dan juga kepada Allah Ta'ala wa ta'ala. Paham ibu ibu ibu? Kemudian yang keempat ibu ibu, kurangin ngomel sama anak ibu. Kira lebih banyak ngomelnya ibu, daripada nasihatnya. Betul ibu? Anak salah dikit tapi ngomelnya Masya Allah. Enggak ada wakuf. Tahu wakuf ibu ibu ibu. Bu, Al-Quran aja pakai wakuf. Wakuf itu apa bu? Ada tempat berhentinya. Ada mim, ada salam, ada jim, ada ini. Ini terkadang ibu ibu Masya Allah, saking kreatifnya ibu ibu itu Masya Allah. Kalau udah ngomel, enggak pakai wakuf. Wasol semua bu. Wasol itu apa wasol bu? Nyambung semua bu. Jadi itu yang terkadang perlu kita kurangi. Itu paling, ibu undai, paling terpenting. Teknik yang diberikan oleh para ulama dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Afwan Ustadz. Yang mana ini? Waduh, usaha kaget. Yang mana ini? Baik, silahkan. Ibu ini. Bersambung dengan ibu ini. Jadi, itu kan kalau anak masih anak-anak. Kalau misalnya sudah dewasa. Bolehkah noktah hitam itu, usaha kita itu dengan di rukyah misalnya? Boleh, bunda. Bagus. Jadi rukyah itu, bunda. Ini usaha perlu kasih pencerahan kepada kita. Rukyah itu jangan diatakan selalu yang kena jin. Ya, pahami ibu? Kena jin, rukyah. Kena jin, rukyah. Padahal rukyah itu sebenarnya niatnya untuk melindungi, menjaga. Dan ingati ibu, ibu. Dunia yang namanya dunia jin itu ada, ibu. Dunia mistik itu ada. Kita tidak bisa menghindar, ibu, ibu. Di rumah kita itu pasti ada jinnya, ibu. Pasti ada jin. Ya, ibu, ibu. Makanya kita di surah, al-assalam, setiap masuk rumah, baca bismillah. Ucapkan assalamualaikum. Masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma ini a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Lalu bagaimana caranya? Bacalah zikir pagi. Zikir petang. Baca-bacaan rukyah. Doa-doa di Al-Quran ada. Di As-Sunnah juga ada. Setiap ibu nda baca Quran, niatkan begini, ibu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kami baca Quran ini. Engkau kasih kesembuhan kepada kami. Kesembuhan untuk anak-anak kami. Lindungilah kami. Lindungilah keluarga kami. Itu juga rukyah namanya ibu nda. Dan rukyah itu enggak mesti kesurupan. Ada orang mengatakan, Wah, kalau nanti di rukyah kesurupan. Enggak, bu. Rukyah itu kan melindungi, menjaga. Enggak, mesti ada reaksi, ibu. Ya bunda ya, itu bagus. Kalau idenya adalah perlu di rukyah. Perlu di, apa namanya, dimohonkan perlindungan kepada Allah. Minimal Rasul baca itu bunda, Kalau setiap beliau, apa namanya, di malam hari. Beliau merukyah, cucu beliau, Hasan Hussain. Apa ucapannya? U'izuka, Bikalimati lah hitamati, Min kulli syaitanin, Wahamatin, Wa min kulli aynil lahmah. Ya, aku, Mohonkan perlindungan untumu, Dari segala sesuatu yang membahayakanmu. Dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna, Min kulli syaitan. Daripada apa? Syaitan. Wahamah. Hamah itu apa, ibu? Binatang yang berbahaya. Ya, Karena terkadang rumah itu, ibu, Kalau kedatangan sihir, Itu nanti muncul dulu binatang-binatang berbahaya, ibu. Salah satu sihir, ibu, Kalau muncul di rumah seseorang, Itu ada binatang berbahaya. Ada ular, ada ini, ada ini. Kalau jengking besar, Itu berarti ada sihir di situ, bunda. Kemudian yang ketiga, Wa min kulli aynil lahmah. Dari gangguan ayn, Yang bisa menyakiti kita. Itu kita berlindung kepada Allah. Wa'izuka bi kalimatillah hitamati. Min kulli syaitan. Wahamah. Wa min kulli aynil lahmah. Dibaca, Sembari dipegang ubun-ubunnya. Ya, bunda ya. Ubun-ubun itu tahu bun. Bagian tengah kepala. Dipegang sambil dibacakan tadi doa tadi. Boleh dibaca Al-Quran juga, Baca juga doa-doa yang lain, Rasulullah s.a.w. Baik, ada lagi bunda? Enggak, kalau di Kusma enggak, enggak. Kalau itu bukan tandainya. Silahkan umi. Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya di luar dari topik ya. Iya, silahkan umi. Ada sedikit titipan pertanyaan dari ibu bunda. Sholat tobat dengan sholat duha itu apakah sama? Itu pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan kedua, Karena ingin melaksanakan sholat tahajud, Tapi takut tertinggal, Lalu melaksanakan sholat isahnya di Sekitar jam 1, jam 2. Diakhirkan. Diakhirkan. Itu apakah boleh? Baik. Sekian, makasih. Jazakillah khairan. Pertanyaan yang pertama, Apakah sholat taubah itu sama dengan sholat duha? Pertama adalah, Sholat taubah itu disunakan Nabi SAW. Dalilnya apa? Ini dalilnya ibu ibu. Supaya kita yakin ada namanya sholat taubah. Apa dalilnya? Man aznaba zanban. Siapa yang berbuat satu kesalahan dosa? Thumma tawadda'a, Lalu dia beruduk. Jadi dia berbuat dosa, Dia beruduk. Dia sholat berapa rakaat? Dua rakaat. Berarti sholat taubah itu berapa rakaat? Dua rakaat. Setelah dia sholat, Kata Nabi, Dia berbanyak istighfar dia kepada Allah. Allah ta'ala ampuni dosa-dosanya. Berarti ibu disunakan oleh Nabi, Melakukan namanya sholat taubah. Kapan dilakukan? Boleh di siang hari, Boleh di malam hari. Baik. Dan manusia tentu Allah tidak lepas daripada perbuatan dosa. Maka sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah taubah ini. Walaupun sebagian ulama ada mengatakan sholat taubah itu dilakukan kalau orang berbuat dosa apa? Besar. Itu pendapat namanya bunda. Tapi kalau kita mau amalkan sholat taubah, Karena kita merasa ada kesalahan, Ada kehilafan, Itu boleh. Berarti sholat duha dengan sholat taubah itu berbeda bunda. Nah sholat duha itu pernah disebut oleh Nabi sholatul awwabin. Apa awwabin? Orang-orang yang kembali kepada Allah. Kapan mereka lakukan? Kata Rasul, Ketika onta sudah, Atau hewan itu sudah mulai berlindung ke induknya, Karena sudah mulai terik matahari. Maka sholat duha yang terbaik itu bunda adalah sholatul awwabin yang terbaik ketika matahari sudah mulai panas. Di Indonesia, di kita ibu-ibu, panas matahari mungkin mulai jam 9, jam 10. Ya bu ya? Tapi kalau di Jazira Arab, Kalau musim panas ibu-ibu, jam 7 sudah panas. Apalagi sekarang ibu-ibu, saya baca berita kemarin di Al-Jazira. Qatar atau negara teluk sekarang ibu-ibu mengalami panas yang luar biasa. Makanya ibu-ibu bagi Muhammad ibu-ibu ya, Mungkin yang saudaranya, keluarganya, Yang berhaji tahun ini, Tolong-tolong harus banyak minum. Air putih. Karena kenapa ibu-ibu? Terkadang ibu-ibu, orang kalau lupa, Memperbanyak minum, nanti akan terjadi dehidrasi. Makanya minum itu gak langsung banyak ibu-ibu, Tetapi rutin minum, terutama kalau musim panas. Di Qatar ibu-ibu, berapa orang meninggal dunia karena kepanasan. Ustaz juga baca kemarin diberita di TV One TV ibu, Spanyol ada satu desa ibu-ibu, Sampai ditinggalkan itu desa ibu-ibu, Ya karena terjadi kepanasan yang luar biasa. Belum pernah terjadi di Spanyol seperti itu ibu-ibu. Ya, jadi sekarang ini ibu-ibu memang, Ya mungkin kita juga bisa rasakan di sekarang ini ibu-ibu ya, Kalau udah panas-panasnya luar biasa. Ya, ini global sekarang ibu-ibu, Terjadi pemanasan secara globalnya luar biasa. Apakah ini ada pengaruhnya Mohamab, Karena sekarang ini dunia lagi sedang berperang? Ya, nuklir ini ternyata berpengaruh ibu-ibu. Karena sekarang yang menciptakan nuklir itu ibu-ibu, Ternyata mempengaruhi ini ibu, Apa namanya oksigen yang ada di alam semesta ini, Yang kemudian menciptakan agak hawa panas. Itu secara ilmu, Apa namanya ilmu teori manusianya ibu-ibu. Baik kemudian yang kedua, Ustaz boleh gak kami mengakhirkan waktu solat isya, Mungkin sampai jam 12 atau jam 1, Itu kata para ulama boleh. Karena ada hadis dari Nabi, Kalau tidak merepotkan bagi umatku, Tidak memberatkan bagi umatku, Saya akan akhirkan solat isya sampai pertengahan malam. Cuma, Ada cumanya bu, Kalau kita ini sudah jam 10, Solat, Sudah mulai malas, Mulai berat. Tapi mungkin kalau beliau punya kebiasaan, Supaya tidak tertinggal solat tahajud, Dia lakukan di mana? Di pertengahan malam, Mungkin di jam 12, Satu jam 1, Boleh. Ada hadisnya di Rasulullah SAW. Dan sebagian mazhab mempraktekannya ibu-ibu. Ada satu mazhab, Tapi Ustaz lupa namanya mazhabnya ibu-ibu. Dia kalau solat isya itu selalu diakhirkan. Dia tidak dilakukan di awal waktu. Karena ada sunnahnya, Ada perintahnya di Nabi SAW. Cuma memberatkan. Kita jam 9, Jam 10, Sudah malas bawaannya. Tapi boleh itu mudah. Dilakukan dan ada sunnahnya di Nabi SAW. Apalagi niatnya, Mau sekalian solat tahajud, Solat malam boleh. Baik, ada yang lain? Maaf Ustaz, Satu lagi. Baik, silahkan. Jika kita puasa di hari kelahiran, Misal untuk anak, Atau untuk orang tua, Atau suami. Bagaimana hukumnya? Bagaimana? Apakah boleh? Sebagian ulama mengatakan, Boleh orang berpuasa pada hari kelahirannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Kenapa aku berpuasa pada hari Senin? Kata beliau. Lianna dhalika yawmawulidtu. Karena hari Senin itu juga, Hari aku lahir, Kata Nabi. Dipahami oleh sebagian ulama, Boleh orang berpuasa pada hari kelahirannya, Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Pahami, Biba? Pahami, Bunda? Kenapapun? Iya, ada dasarnya memang dari Rasulullah SAW. Hari Senin, hari Kamis kan kata Nabi, Ada hari diangkat, Amal. Kepada Allah SWT. Dan Rasulullah SAW berpuasa ketika amalnya diangkat. Di hadisnya yang dikatakan, Kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Rasulullah SAW. Zalika yawmawulidtu. Karena itu adalah hari aku lahir, Kata Nabi. Dipahami oleh sebagian ulama. Enggak semua ulama ya. Sebagian ulama. Jadi, kalau usah bilang sebagian, Berarti enggak semuanya bun. Ya. Oleh sebagian ulama mengatakan, Boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya, Sebagai rasa syukur dia kepada Allah SWT. Dikasih umur, Dikasih keberkahan, Dikasih kesehatan. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Boleh. Ada dasarnya. Itu berdasarkan riwadi Rasulullah SAW. Yang tadi. Zalika yawmawulidtu. Itulah hari aku dilahirkan. Maka aku berpuasa pada hari? Senin. Iya. Paham ibu ibu. Iya. Coba dicari hadisnya. Ada enggak hadisnya? Soheh. Soheh. Waduh. Soheh itu artinya kuat. Bisa dijadikan pegawai. Dipahami oleh para ulama, Boleh seorang berpuasa, Pada hari dia kelahirannya. Ini kalau murid terlalu cerdas kayak gini. Baik nanti ibu ibu. Nanti Ustadz kirim hadisnya ke ibu Lydia deh. Saya share pendapat para ulama dalam hal ini ibu ibu. Iya. Ini ibu ibu udah pada pinter masih nanya. Masya Allah. Akbar. Ada enggak boleh doa. Baik. Baik. Sebagian. Baik. Begini ibu ibu. Perlu kita pahami dulu ibu ibu. Ada dua pendapat mengenai boleh berdoa atau hukum berdoa habis sholat. Pendapat yang pertama. Dan ini jumhur ulama. Mengatakan boleh berdoa habis sholat. Apa dalilnya? Suara sahabat bertanya kepada baginda Rasul. Hadisnya soheh juga. Soheh hadisnya. Baik. Suara sahabat bertanya gini ibu ibu. Ya Rasulullah. Kapan doa yang paling terbaik. Paling didengar. Kata Nabi. Setiap selesai sholat fardu. Dan setiap sepertiga malam yang terakhir. Ya nanti usah kirim ininya. Ini kalau terlalu pinter. Murid kayak gini nih ya. Baik. Dipahami oleh jumhur ulama. Jumhur ulama itu artinya mayoritas ulama ibu ibu. Berarti habis sholat fardu. Dan sepertiga malam terakhir. Bagus untuk berdoa. Bahkan Ibu Iman Awawi mengatakan. Di antara watu yang diijabah oleh Allah. Berdoa setiap selesai sholat fardu. Ya. Ini yang pertama. Kalau ada orang yang mengatakan. Tidak dianjurkan berdoa setelah sholat. Itu mengambil dalil. Fi'lun Nabi SAW. Perbuatannya Nabi. Oh katanya Nabi SAW habis sholat. Beliau hanya berzikir saja. Tapi tidak membaca apa? Doa. Tapi riwayat yang lain. Rasul memerintahkan. Kalau orang itu habis sholat. Sebaiknya dia berdoa. Maka sebenarnya ibu ibu. Kalau dia mau memahami fi'lun Nabi. Silahkan. Tapi kalau kita memahami. Adalah ucapan Nabi SAW mengatakan. Doa yang paling didengar oleh Allah. Setiap selesai sholat fardu. Dan sepertiga malam. Yang terakhir. Silahkan yang mau zikir saja. Monggo. Kalau yang tidak mau doa. Tapi yang mau berdoa dan zikir. Monggo. Itu ada dalilnya. Yang masalah ibu ibu. Zikir kagak. Doa kagak. Itu yang masalah. Ibu jangan diperdebatkan ibu ibu ya. Tolong teman-teman yang tidak doa habis sholat. Jangan menyalahkan saudara kita yang berdoa habis sholat. Ada dalilnya. Ya. Jadi ada dalilnya. Dan dalam fikir ibu ibu. Anda boleh mengatakan. Ini loh. Pendapat yang paling benar. Bukan. Ini mungkin pendapat yang benar. Sesuai dengan yang kita pahami. Tapi saudara saya. Pendapatnya juga benar. Sesuai yang dia pahami. Itu dalam pikir ibu ibu ibu. Pahami ibu ibu ibu. Ini kalau murid yang cerdas kayak gini. Baik. Wallahu alam bisawab. Mungkin kita cukupkan ibu ibu. Semoga Allah ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Allah ta'ala hadirkan keberkahan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Mabihamdika. Syahadu al-lai. Laihila anta. Astagfirullah wa tubi laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair ibu ibu semuanya. Insyaallah hari Senin kita ketemu dengan Ustaz Zahratu. Maaf minggu kemarin salah diganti dengan Ustaz Sujai. Oh. Udah ditukar.